Pemerintah Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur menutup dua puskesmas setelah dua orang perawatnya dinyatakan positif COVID-19. Untuk menghindari penularan seluruh perawat di dua puskesmas tersebut, diwajibkan rapid test dan karantina mandiri. Dua puskesmas yang ditutup adalah puskesmas Rubaru dan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Penutupan dilakukan setelah dua perawat di puskesmas tersebut dinyatakan positif COVID-19. Dua perawat tersebut tertular virus corona saat mengikuti pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI di Asrama Sukolilo, Surabaya pada bulan Maret lalu. Bagi seluruh dokter dan perawat yang pernah kontak dengan kedua pasien positif corona, diwajibkan untuk ikut rapid test dan karantina mandiri. Akibat penutupan ini, seluruh pelayanan kesehatan di dua puskesmas tersebut dihentikan. Semua pasien rawat inap dipindahkan ke puskesmas pembantu terdekat. dilakukan dalam rangka untuk memperkecil penyebaran COVID-19 ini karena di dua puskesmas ini adalah puskesmas yang banyak melalui masyarakat. Otomatis kita harus menutup dulu pertemuan itu. Caranya apa? Sementara kita lakukan penutupan puskesmasnya terkait dengan pelayanan kesehatan, kami alihkan kepada puskesmas pembantu terdekat di kejamatan ini. Nurhalis Kompas TV Sumedep, Jawa Timur